Tim gabungan di Polairut Polda Jambi dan Polres Tanjab Tim berhasil mengamankan bajak laut yang telah meresahkan para nelayan beberapa waktu lalu. Dengan sigap dir Polairut bersama Kapolres Tanjung Jabung Timur membentuk tim khusus dalam rangka pengungkapan tindak pidana tersebut pada 25 Agustus 2022. Tim khusus melibatkan personil Sat Polairut, Reskrim Polres, Sat Intelkam Polres dan Direktorat Polair Polda Jambi dengan menggerahkan 18 kapal dan 60 personal. Tim khusus yang dipimpin oleh Dit Polairut Polda Jambi Kombes Pol Michael Mumbunan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penjualan ikan jenis ikan otek dan ikan tenggiri di Kecamatan Kuala Jambi. Berdasarkan informasi tersebut tim mengalih keterangan dari penampung ikan yang berinisial H dan mendapat keterangan bahwa ikan tersebut dibelinya dari seseorang berinisial R. Kemudian tim langsung mengejar R dan dari hasil keterangan R bahwa ia mendapatkan ikan dari pelaku perompakan tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 tim berhasil menemukan beradaan para pelaku tersebut dan melakukan penangkapan para pelaku. Disampaikan Dirpol Airut pada saat proses penangkapan para pelaku tidak melakukan perlawanan. Dari tujuh ada enam yang berhasil diamankan salah satu tersangka merupakan residivis yang pernah melakukan hal serupa pada tahun 1990. Dia juga merupakan ketua kelompok atau otak pelaku, ujarnya. Ditambahkan Kombespol Michael Mumbunan juga untuk para nelayan saya himbau agar tidak terlalu resah dengan kejadian ini, karena Satpol Airut sudah kita kerahkan agar berpatroli guna menjaga situasi tetap kondusif. Sementara itu Kapolres Tanjap Timur AKBP Andi M. Ihsan menyebutkan untuk lima orang tersangka ini dikenakan pasal 480 ayat 1 KUH pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan satu orang tersangka diancam pasal 365 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk para pelaku perompakan ini merupakan warga Kabupaten Tanjap Timur, ungkapnya. Ditambahkan Kapolres Tanjap Timur, untuk total kerugian para nelayan mencapai 15 jutaan.